5 Fakta Menarik Salim Akbar Tuharea, Calon Racing Star Arema Salim Akbar Tuharea merupakan rekrutan anyar yang didatangkan arema untuk Liga 1 2024-2025, pemain berposisi penyerang sayap ini disebut-sebut sebagai calon racing star arema musim ini. Selama semusim, pemain berusia 23 tahun itu mengemas 10 penampilan bersama Laskar Sapeh Kerap. Inilah 5 fakta Salim Akbar Tuharea. 1. Salim tergolong penyerang yang multifungsi, karena bisa ditempatkan di kanan maupun kiri, bahkan, pemain asal Maluku itu juga bisa dimainkan sebagai penyerang utama. 2. Bekas Timnas Indonesia U23, Seragam Merah dengan Lambang Garuda di dada milik Timnas Indonesia U23 pernah dikenakan Salim sebelum membela arema, momen itu terjadi di piala AFFU U23 2023. 3. Salim tampil apik di piala presiden 2024 dengan dua golnya, bahkan, pemain berusia 22 tahun itu mampu menggeser para senior seperti Dendy Santoso dan Dedic Setiawan di posisi sayap. 4. Warisi nomor punggung 30, Jersey bernomor punggung 30 kini dipakai Salim di Liga 1 2024-2025, nomor punggung itu diwarisinya dari Ilham Udin yang dipakai di Liga 1 2022-2023. 5. Nilai pasaran turun, Salim memiliki nilai pasaran 869,06 juta berdasarkan laman transfermak. Angka itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan musim sebelumnya saat masih memperkuat Madura United, yakni mencapai 1,30 miliar. Kebangkitan Singa, arema juara piala presiden 2024, Lokolingoy, ini titik balik. Kemenangan arema FC di piala presiden 2024 tidak hanya sebuah prestasi, tetapi sebuah titik balik penting bagi klub, menurut penyerang Charles Lokolingoy, yang dinobatkan sebagai best player turnamen tersebut. Kemenangan ini memberikan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan oleh tim yang mengalami musim yang sulit di Liga 1 2023-2024. Arema berhasil menunjukkan penampilan yang mengesankan di piala presiden, menyelesaikan turnamen tanpa kekalahan dan mengalahkan Borneo FC Samarinda di final melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang, khususnya pelatih, setelah musim berat yang kami jalani musim lalu, kami bekerja keras dengan sangat baik bersama tim, dengan kepercayaan diri kami. Namun, bagi Lokolingoy dan timnya, kemenangan ini bukanlah puncak dari apa yang ingin mereka capai. Juara piala presiden 2024 bukanlah akhir dari perjuangan kami, turnamen ini bagus dan kami senang bisa memenangkannya, tetapi fokus kami sekarang adalah Liga 1 2024-2025, ungkap Lokolingoy. Kemenangan di piala presiden telah memulihkan semangat Arema dan memberikan dorongan moral yang penting menjelang tantangan yang lebih besar di Liga 1. Aksi vandalisme tolak Arema FC di Blitar terekam CCTV, polisi buru pelaku. Aksi vandalisme tolak Arema FC di Stadion Supriadi Kota Blitar terekam CCTV yang ada di Jalan Raya. Aksi vandalisme yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil tersebut muncul menjelang pertandingan Liga 1 antara Arema FC vs Dewa United pada tanggal 12 Agustus mendatang. Kini, polisi tengah memeriksa sejumlah CCTV yang berada di sekitar Stadion Supriadi, itu dilakukan untuk mencari pelaku vandalisme tersebut. Masih dalam penyelidikan, sementara tim masih melakukan pengecekan lewat CCTV di sekitar Stadion Supriadi, kata Kasihumas Polres Blitar Kota Ibtu Samsul Anwar, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Samsul menuturkan, pihaknya masih memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mencari keberadaan pelaku vandalisme tersebut. Dalam tahap pemeriksaan dulu, untuk mengetahui terduga pelaku vandalisme itu, mohon waktunya, terangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.